Kitab Kejadian, Pasal 49 Yaakub memberkati putra-putranya Lalu Yaakub memanggil semua putranya dan berkata Berkumpulah di dekatku dan aku akan memberitahukan kepada kalian Apa yang akan terjadi atas kalian pada masa yang akan datang Dengarkanlah aku, hai anak-anak Yaakub Dengarkanlah Israel, ayahmu Ruben, engkau anakku yang sulung Anak masa mudaku ketika aku masih penuh semangat Engkaulah nomor satu dalam kedudukan dan kehormatan Tetapi engkau tidak dapat mengendalikan diri Sama seperti gelombang laut yang sedang mengamuk Maka engkau tidak lagi menjadi yang utama Engkau akanku rendahkan karena engkau telah menghina aku Dengan meniduri salah seorang istriku Simeon dan Lewi Mempunyai perangai yang sama Mereka kejam dan tidak adil Hai jiwaku Menyingkirlah dari mereka Semoga aku tidak akan pernah ikut dalam rencana-rencana mereka yang jahat itu Karena dalam kemarahan mereka Mereka telah membunuh orang Mereka membuat sapi-sapi menjadi cacat untuk kesenangan semata-mata Terkutuklah amarah mereka yang bengis dan kejam itu Sebab itu aku akan menyerahkan keturunan mereka di antara anak-anak Israel Yehuda Saudara-saudaramu akan memuji-muji engkau Engkau akan menghancurkan musuh-musuhmu Anak-anak ayahmu akan berlutut di hadapanmu Yehuda adalah seperti singa muda Yang baru saja memakan mangsanya Dan telah membaringkan diri untuk tidur Siapakah yang berani membangunkan dia? Tungkat kerajaan tidak akan lepas dari Yehuda Sampai dia yang berhak atasnya datang Yaitu dia yang akan ditaati oleh semua orang Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur Dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan Ia akan mencuci pakaiannya dalam air anggur Matanya akan merah oleh air anggur Sedang giginya akan putih oleh susu Zebulon akan tinggal di pantai laut Dan akan menjadi pelabuhan kapal-kapal Perbatasannya akan sampai ke Sidon Isakhar adalah seperti keledai kuat Yang sedang beristirahat Di antara kantung-kantung muatan Ketika ia melihat betapa baiknya negeri itu Dan betapa subur keadaan tanahnya Ia rela memikul bebannya Dan melayani majikannya dengan giat Sedangkan Dan akan memerintah bangsanya Seperti suku-suku lainnya di Israel Ia akan menjadi seperti ular di jalan Yang memagut tumit kuda Sehingga penunggangnya jatuh Aku berharap akan keselamatan Yang daripadamu ya Tuhan Segerombolan perampok akan menyerang Gad Tetapi ia akan balas menyerang Dan memburu mereka Asyar akan menghasilkan makanan yang baik Yang pantas untuk raja-raja Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas Yang melahirkan anak-anak yang indah Yusuf seperti pohon yang berbuah lebat Di tepi mata air Cabang-cabangnya menaungi tembok Ia telah terluka dengan parah Oleh mereka yang memanah Dan menganiaya dia Tetapi senjata mereka Dihancurkan oleh yang maha kuasa Pelindung Yaakub Gembala Batu karang Israel Semoga Allah nenekmu yangmu Allah yang maha kuasa Memberkatimu dengan berkat-berkat Dari langit di atas Dan dari bumi Serta lautan di bawah Berkat-berkat buah dada dan kandungan Berkat-berkat hasil panen dan segala bunga Berkat-berkat dari ayahmu Jauh lebih besar Daripada berkat-berkat dari leluhurku Ke atas aku Dan akan kekal Seperti gunung-gunung yang ada sejak dulu kala Inilah berkat-berkat yang akan dilimpahkan ke atas Yusuf Ke atas orang yang dulu dipisahkan dari antara saudara-saudaranya Dan kemudian menjadi orang yang ditinggikan dan berkuasa Benyamin seperti serigala yang mencari-cari mangsa Pada waktu pagi ia melahap musuhnya Dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya Itulah berkat-berkat Israel Kepada kedua belas orang putranya Yaakub meninggal Lalu Yaakub berkata kepada mereka Tidak lama lagi ajalku akan sampai Kalian harus menguburkan aku di sisi nenek moyangku di negeri kanaan Dalam gua di ladang Makpela yang menghadap Mamre Ladang yang dibeli Abraham dari Efron Orang head itu Lalu dijadikan tanah pekuburan Disitu Abraham dan Sarah istrinya dikuburkan Disitu Isaac dan Ripka istrinya dikuburkan Dan disitu pula aku menguburkan Leah Itulah ladang dengan gua Yang telah dibeli oleh kakekku Abraham Dari orang head Sesudah Yaakub menyampaikan nubuatnya bagi putra-putranya Ia merebahkan diri lagi di tempat tidurnya Dan menarik nafas yang terakhir Terima kasih telah menonton!